Allah mencelak orang-orang yang sholat karena dengan dua sifat celaka lah atau neraka wel bagi orang-orang yang sholat nah ya tak keng wakob lidinya kau mau memberhenti mau celaka lah orang-orang yang sholat sambungkan orang sholat yang gimana satu mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya bahasana an sholatihim batimun an sholatihim di luar sholat mereka yang di luar sholat lalai lupa dari nilai atau hikmah sholat sholat-sholat maksiat maksiat aladhinahum an sholatihim stmj sholat terus masyiat jalan ser para ulama untung ayat sanes kiri kalimat sanes alladhinahum fi sholatihim sahun adik fi sholatihim mereka yang di dalam sholatnya lalai aduh lamun ayat fi sholatihim sahun wah itu sama orang pisah kan orang malalai tiap sholat aduh celaka lah orang-orang yang lalai jauh dari sholatnya dalam kehidupan bukan celaka lah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya sanes fi sholatihim separ ulama semanggu zali lamun cena untung iya lamun pi sholatihim aduh kena kita orang kita tiap sholat lalai gitu nyamung ke Allah duka kemana nyamung nama gitu hija itu anu dicelak ku al-quran dua aladhinahum yurau un mereka yang sholatnya riya dicelak berarti riya ayatnya pinara kalim gitu di ayatnya gimana sholatnya ingin dilihat orang lain hakikat tidak dibahas ini gelobang nah lah jadi sholat itu karena orang lain bukan karena Allah selamat menikmati